Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, Dr. Rudy channel Kali ini kita akan membahas tentang dosis alprajolam untuk mengatasi insomnia atau sulit tidur Nah, bagaimana dosisnya? Simak ya teman-teman Nah, jadi teman-teman, alprajolam ini adalah golongan obat benjo diazepin Yang sering diresepkan oleh dokter psikiater atau dokter penyakit dalam Untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan tidur atau sulit tidur atau insomnia Nah, untuk insomnia sendiri adalah suatu kondisi di mana Seseorang itu sulit untuk memulai tidur atau sulit untuk mempertahankan tidur yang nyenyak Nah, ketika teman-teman dianjurkan untuk mengkonsumsi alprajolam Maka gunakanlah sesuai dengan anjuran dokter Nah, biasanya sih obat alprajolam ini digunakan pada malam hari Untuk membantu tidur dan untuk mempertahankan tidur yang baik Ya teman-teman, baik kualitas dan kuantitasnya bisa maksimal Nah, dosis untuk alprajolam yang sering dianjurkan oleh dokter adalah Dimulai dari 0,5 mg Itu dikonsumsi malam, sebelum tidur Kemudian, jika masih belum bisa juga Atau kualitasnya masih belum baik Sering terbangun malam hari Dan juga lamanya tidur pun belum baik Maka bisa ditingkatkan dosisnya menjadi 1 mg atau 2 tablet Ada juga alprajolam dengan komposisi 1 mg Nah, bisa digunakan setengah tablet awalnya Kemudian, jika tidak ada respon yang baik Bisa dilanjutkan dengan 1 tablet Jadi, saya ulangin ya teman-teman Jadi, obat alprajolam ini dengan sedia 0,5 mg Dapat digunakan 1 tablet malam Kemudian, jika tidak ada respon Maka bisa ditingkatkan dosisnya menjadi 1 mg atau 2 tablet Pada malam hari sebelum tidur Oke teman-teman, cukup sekian informasi singkat saya Tentang obat alprajolam Yang digunakan untuk mengatasi insomnia atau sulit tidur Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan Terima kasih Salam sehat Jangan lupa like, komen, dan subscribe